Intro Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang operasi bilangan pecahan camuran Disini sudah ada soal tentang bilangan camuran teman-teman Mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian Nanti kita akan bahas satu persatu soalnya Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1 Disini soalnya adalah 2 3 per 4 ditambah 3 2 per 3 Untuk mengerjakan operasi bilangan pecahan camuran seperti ini Langkahnya kita harus menjadikan bilangan pecahan camuran ini menjadi pecahan biasa Caranya ini dengan yang ini kita kalikan teman-teman Lalu kita jumlahkan dengan yang atas 2 kali 4 sama dengan 8 8 tambah 3 sama dengan 11 11 per yang 4 nya masih tetap teman-teman Jadi 2 3 per 4 apabila kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 11 per 4 Jadi langkahnya seperti tadi teman-teman Yang ini ke sini kita kalikan Lalu setelah itu kita jumlahkan 2 kali 4 8 8 tambah 3 sama dengan 11 Lalu selanjutnya 3 kali 3 sama dengan 9 9 tambah 2 sama dengan 11 11 per yang bawahnya yaitu penyebutnya itu masih tetap 3 Nah sekarang kita selesaikan untuk soalnya teman-teman Sebagaimana kita ketahui bahwa apabila penjumlahan pecahan Apabila penyebutnya tidak sama maka kita harus menyamakan penyebutnya Yang ini kita kalikan 3 dan yang ini kita kalikan 4 Agar penyebutnya sama nantinya Karena penyebutnya kita kalikan 3 maka pembilangnya pun harus kita kalikan 3 Agar tidak merubah nilai Yang ini karena penyebutnya dikalikan 4 maka yang ini yang atas pembilangnya harus kita kalikan 4 11 kali 3 sama dengan adalah 33 4 kali 3 sama dengan adalah 12 11 kali 4 sama dengan 44 3 kali 4 sama dengan 12 Lalu selanjutnya Sekarang disini karena penyebutnya sudah sama Kita bisa langsung jumlahkan 33 tambah 44 sama dengan 77 12 penyebutnya masih tetap teman-teman Jadi jangan dicumlahkan untuk penyebutnya Lalu selanjutnya 77 Kita bagi 12 Kan 77 dibagi 12 bisa teman-teman Agar bisa lebih sederhana menjadi 6 5 Per 12 Kenapa bisa seperti ini jadinya Karena 6 kali 12 sama dengan 72 72 tambah 5 sama dengan 77 Jadi kita bagi 77 dibagi 12 kan Bisa hasilnya itu 6 Dan masih tersisa 5 Karena 6 kali 12 itu hasilnya adalah 72 Sisanya yaitu 5 5 nya kita taruh sini Jadi untuk mengeceknya lagi Kita kalikan seperti tadi teman-teman 6 kali 12 sama dengan adalah 72 72 tambah 5 sama dengan 77 Yang bawahnya masih tetap Ini untuk menyederhanakannya Oke kita lanjut ke soal nomor 2 Soalnya adalah 5 setengah dikurangi 2 1 per 4 Langkahnya seperti tadi Kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu 5 kali 2 sama dengan 10 10 tambah 1 Sama dengan 11 Jadi 11 Per 2 Kita kurangi dengan 2 kali 4 sama dengan 8 8 tambah 1 sama dengan 9 9 per 4 nya Yaitu penyebutnya masih tetap Karena disini penyebutnya belum sama Maka kita samakan Kita samakan di angka 4 teman-teman Berarti yang ini kita kalikan 2 Yang ini pun kita kalikan 2 11 kali 2 sama dengan 22 Dibagi 2 kali 2 sama dengan 4 Kita kurangi dengan 9 per 4 Karena disini penyebutnya sudah sama Berarti kita bisa langsung kurangi 22 dikurangi 9 Hasilnya yaitu 13 Per 4 13 dibagi 4 Bisa yaitu 3 1 per 4 Karena 3 kali 4 sama dengan 12 Kalau 12 kan Masih sisa 1 teman-teman Berarti 1 nya taruh atas Untuk mengeceknya Berarti 3 kali 4 sama dengan 12 12 tambah 1 Yaitu 13 per 4 Jadi untuk penyederhanannya Seperti itu teman-teman Oke kita lanjut ke soal nomor 3 Yaitu perkalian pecahan campuran Disini soalnya 3 4 per 5 Dikalikan 1 3 per 7 3 kali 5 sama dengan 15 15 tambah 4 sama dengan 19 19 per 5 Kita kalikan dengan 1 kali 7 sama dengan 7 7 tambah 3 sama dengan 10 10 per 7 Karena disini perkalian Maka kita tidak perlu menyamakan penyebutnya Tidak seperti tadi yaitu penjumlahan maupun pengurangan Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu untuk mengerjakannya Untuk perkalian kita bisa langsung kalikan teman-teman 19 kali 10 sama dengan 190 5 kali 7 sama dengan 35 Tidak seperti tadi apabila penjumlahan maupun pengurangan Penyebutnya itu apabila dijumlahkan ataupun dikurangkan itu tetap Tapi kalau perkalian apabila dikalikan maka harus dikalikan Sekarang langkah selanjutnya 190 dibagi 35 Itu hasilnya 5 15 Per 35 5 kali 35 Sama dengan 175 175 tambah 15 Sama dengan 190 Jadi 190 dibagi 35 Bisa kita sederhanakan menjadi 5 15 per 35 Ini bisa kita sederhanakan lagi teman-teman Menjadi 5 15 ini kita bagi 5 Menjadi 3 35 nya pun kita bagi 5 Karena yang pembilangnya pun kita bagi 5 35 dibagi 5 sama dengan 7 Maka Jawaban yang paling sederhana adalah 5 3 per 7 Oke selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4 Di sini soalnya 6 2 per 5 dibagi 1 setengah Langkahnya seperti tadi yang soal nomor 1 sampai 3 Kita ubah menjadi pesan biasa terlebih dahulu 6 kali 5 sama dengan 30 30 tambah 2 Menjadi 32 Per Penyebutnya tetap Kita tulis 5 Lalu kita bagi dengan 1 setengah Kita ubah menjadi pecahan biasa 1 kali 2 sama dengan 2 2 tambah 1 sama dengan 3 3 per 2 Karena di sini pembagian Agar lebih mudah kita ubah menjadi perkalian Caranya Yaitu Kita balik teman-teman Yang tadinya 3 per 2 Menjadi 2 Per 3 Lalu langkah selanjutnya Tinggal kita kalikan Seperti tadi Seperti nomor soal nomor 3 Karena di sini perkalian Berarti langsung kita kalikan 32 kali 2 sama dengan 64 Dibagi dengan 5 kali 3 sama dengan 15 64 dibagi 15 itu hasilnya 4 4 kali 15 yaitu 60 Berarti masih sisa 4 4 nya kita tulis per 15 Jadi jawaban yang paling sederhana adalah 4 4 per 15 Oke kita lanjut ke soal nomor 5 Di sini soalnya adalah 2 2 per 6 ditambah 3 1 per 3 Dikalikan 4 2 per 3 Langkahnya seperti tadi Yaitu kita jadikan pecahan biasa semuanya 2 kali 6 sama dengan 12 12 tambah 2 sama dengan 14 14 per 6 Ditambah 3 kali 3 sama dengan 9 9 tambah 1 sama dengan 10 10 per 3 Dikalikan dengan 4 kali 3 sama dengan 12 12 tambah 2 sama dengan 14 14 per 3 Karena di sini Karena di sini ada perkalian dan di sini ada penjumlahan Maka kita harus mengerjakannya perkalian terlebih dahulu Teman-teman Jadi yang ini masih tetap dulu 14 per 6 nya Kita kerjakan perkaliannya terlebih dahulu 10 kali 14 10 kali 14 Sama dengan adalah 140 3 kali 3 sama dengan 9 Lalu langkah selanjutnya Di sini karena penyebutnya belum sama Maka kita harus samakan terlebih dahulu Yang ini kita kalikan 3 Maka pembilangnya pun kita harus kalikan 3 Dan yang ini kita kalikan 2 Pembilangnya pun kita kalikan 2 14 kita kalikan dengan 3 Hasilnya yaitu 42 6 kali 3 yaitu 18 Ditambah 140 kali 2 sama dengan 280 Dibagi dengan 18 Lalu selanjutnya yaitu 42 ditambah 280 Hasilnya adalah 322 18 Tetap Karena di sini penjumlahan Bukan perkalian ataupun pembagian Lalu langkah selanjutnya Kita bisa sederhanakan dulu Teman-teman agar lebih mudah Kita bagi masing-masing Kita bagi 2 322 dibagi 2 Hasilnya yaitu 161 18 Kita bagi 2 Hasilnya yaitu 9 Lalu Kita sederhanakan lagi Menjadi pecahan campuran 161 dibagi 9 Itu bisa teman-teman Yaitu hasilnya 17 Dan pecahannya yaitu 8 Per 9 17 Kalikan 9 Hasilnya yaitu 153 153 Agar ke angka 161 Berarti harus jumlahkan dengan angka 8 Berarti 153 ditambah 8 sama dengan 161 Jadi Jawaban yang paling sederhana adalah 17 8 Per 9 Oke Baru saja kita telah Membahas tentang Operasi Bilangan pecahan campuran Teman-teman Mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton